Rutan lain, saudara saksi kunci yang juga teman dekat Vina dan Eki, Liga Akbar, memutuskan untuk mencabut berita acara pemeriksaan yang ia buat pada 8 tahun lalu. Liga Akbar juga meminta ayah Eki, Ibtu Rudiana, jujur terkait kasus pembunuhan anaknya 8 tahun silam. Liga Akbar, teman dekat Eki memutuskan untuk mencabut berita acara pemeriksaan yang ia buat 8 tahun silam terkait dirinya menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari batu oleh geng motor. Liga Akbar menyebut pencabutan berita acara pemeriksaan ini tanpa paksaan dan murni karena menyesal membuat pernyataan yang salah. Liga Akbar juga meminta orang tua Eki jujur, karena diduga ikut terlibat dalam pemeriksaan kasus pembunuhan Eki dan Vina 8 tahun silam. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu biar apa yang bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika ramai, akhirnya liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena? Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengajaran itu tidak ada? Dan pelemparan dan pengajaran itu emang tidak ada. Ingin peterbukaannya saja, Pak. Jujurannya? Jujurannya. Kasian sama Almarhum Eki dan Vina. Wakapori periode 2013-2014, Komjen Purnawerawan Ugroseno menyebut, Ayah Almarhum Eki, Ibturudiana, bisa diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Hal tersebut bisa terjadi jika Ibturudiana terbukti mempengaruhi keterangan saksi dan terpidana dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selalu saya pelanggaran etika profesi yang bisa diproses, dipercepat di situ bahwa termasuk pelanggaran etika profesi berat karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar. Itu saja. Nah, ini kan benar juga, Pak. Bisa-bisa PT DH. Sebelumnya, Pota Jabar telah memeriksa secara internal Ibturudiana. Ayah Eki diperiksa karena diduga ikut terlibat dalam proses penyidikan kasus kematian anaknya 8 tahun silam. Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Sudah dilakukan pemeriksaan. Dan tim yang kemarin datang, khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu. Polisi masih terus melidiki kasus yang terjadi 8 tahun silam ini. Kota Jawa Barat pun memastikan semua penyidik yang diturunkan untuk menuntaskan kasus penggunaan final dan Iki adalah penyidik baru. Tim Liputan, Kompas TV.